Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Berjumpa lagi bersama saya Alkan Har Seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman Untuk mengkomparasi 2 HP terbaru Yaitu OPPO A57 dan Realme J35 Dimana kedua HP ini mempunyai Spesifikasi yang hampir mirip Mulai dari desain bodynya, letak kameranya Baterainya hingga harganya Yaitu hanya 2,4 juta rupiah saja Jadi buat teman-teman yang ingin membeli HP baru Dan masih bingung menentukan HP mana yang cocok Dijadikan teman sehari-hari Ada baiknya nonton video ini sampai habis Jangan di-skip ya Biar tahu info-nya Tapi sebelum itu Seperti biasa jangan lupa untuk subscribe Like dan share Video saya terbaru Supaya bisa menjadi modifikasi Buat kami Buat saya pribadi Untuk mengembangkan channel ini Dan Buat teman-teman khususnya Bisa mendapatkan informasi terupdate Yaitu antara Komparasi HP-HP terbaru lainnya Oke langsung saja kita akan bahas Perbandingan kedua HP ini Oke guys Langsung saja kita mulai dari segi desainnya POPO maupun Realme memberikan desain yang stylish pada kedua HP ini POPO A57 maupun Realme C35 sama-sama menggunakan desain yang unik dengan frame flat yang kekinian Dipadukan dengan housing kamera yang simple dan berwarna hitam yang elegan atau disebut POPO Glow Design Sementara itu Realme C35 mengusung konsep ultra slim dynamic glowing pada casing belakangnya Membuat tampilan Realme C35 terlihat mahal dan keren Kedua HP ini juga sama-sama meletakkan sensor sidik jari atau sensor fingerprint pada bagian sebelah kirinya Dan jadi satu dengan tombol power Sementara pada bagian sebelah kanannya Dapat tombol volume, sim tray dan slot memory card yang menjadikan satu juga Pada bagian bawahnya POPO A57 dan Realme C35 relatif sama Mulai dari letak speakernya, lubang charger bertipe C, microphone maupun earphone jack 3,5mm Sementara ketebalan kedua HP ini juga hampir sama Yaitu hanya 8mm untuk OPPO A57 dan 8,1mm untuk Realme C35 Artinya OPPO A57 sedikit lebih tipis dibandingkan Realme C35 Walaupun memiliki kapasitas baterai yang besar OPPO maupun Realme tetap memanjangkan penggunanya sehingga kedua HP ini tetap nyaman ketika digenggam Sekarang kita berlari ke bagian layar atau open body-nya Kedua HP ini menggunakan model layar yang sama Yaitu waterdrop screen OPPO A57 memiliki lebar layar 6,56 inch dengan panel IPS LCD 720 x 1612 pixel Tetapi sayangnya, OPPO A57 hanya berresolusi HD+, Sementara Realme C35 memiliki layar yang lebih besar sedikit Yaitu 6,6 inch dengan panel IPS LCD 1080 x 2408 pixel dan sudah berresolusi Full HD+. Jadi bedanya layar HD+, dan Full HD+, terletak pada ketajaman dan kerapatan pikselnya Otomatis, Realme C35 akan memiliki warna yang lebih tajam dibandingkan OPPO A57 Ini sesuai dengan kerapatan piksel OPPO A57 yang hanya 265 ppi Sementara Realme C35 memiliki kerapatan piksel yang lebih besar yaitu 401 ppi Sementara untuk tampilan user interface-nya, OPPO A57 memang lebih update ya guys Sudah dibekali OS Android 12 dan ColorOS 12.1 Disini bisa dilihat tampilan UI-nya OPPO A57 memang lebih menarik, dilihat simpel dan kekinian Pilihan tampilan seperti timer, wallpaper, dan phone-phone-nya juga lebih banyak Sementara Realme C35 dibekali OS Android 11, UI Realme Air Edition Tampilannya agak kaku, minim kostumisasi, dan lebih fokus ke sistem yang lebih ringan dan stabil Sehingga menurut saya user interface-nya terasa menonton dan kurang friendly Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian dapur pacu atau performanya guys Ini pasti hal yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian kan Kedua hape ini memiliki RAM dan memori internal yang sama Yaitu RAM 4GB dan memori internal 64GB OPPO A57 menggunakan chipset Mediatek Helio G35 Octa-Core 1.8GHz Dan mempunyai refresh rate 60Hz saja Sementara Realme C35 menggunakan chipset yang lebih gahar Yaitu Unisoc Tiger 616 Octa-Core 2GHz Dan mempunyai refresh rate 60Hz juga Dengan kata lain, Realme C35 lebih unggul dibandingkan dengan OPPO A57 dari segi dapur pacunya Untuk baterainya, keduanya sama-sama mempunyai baterai yang lumayan besar Yaitu 5000 mAh Ini merupakan perobosan terbaru yang saya suka Karena dengan desain yang setipis ini Keduanya sudah dibekali baterai jumbo yang tahan lama Selain itu juga, keduanya sudah support fast charging Hanya saja keduanya memiliki perbedaan pada pengisian dayanya OPPO A57 dibekali fast charging 33W server VOOC Yang bisa mengisi daya mulai dari 0% hingga 100% Hanya kurang dari 2 jam saja Sementara Realme C35 dibekali fast charging yang lebih kecil Yaitu 18W saja Masih butuh waktu 2 jam lebih untuk mengisi daya dari 0 hingga full 100% Kemudian kita masuk ke bagian kamera OPPO A57 hanya dibekali 2 unit kamera saja 13MP untuk resolusi kamera utamanya Dan 2MP untuk resolusi kamera depth sensor atau kamera bokehnya Sementara Realme C35 memiliki triple camera Dengan kamera utama 50MP Kamera bokehnya 2MP Dan kamera black and white atau kamera monokromnya sebesar 2MP Walaupun di atas kertas Realme C35 lebih unggul Tetapi nanti kita akan buktikan di akhir video Apakah Realme C35 memang lebih bagus dibandingkan OPPO A57 Jadi jangan di skip ya videonya tonton sampai habis Lanjut kita beralih ke bagian kamera depannya OPPO A57 maupun Realme C35 Sama-sama memiliki kamera selfie berosolusi 8MP Tapi OPPO A57 sudah memiliki fitur kamera bokeh Sementara Realme C35 belum mempunyai fitur tersebut Oke sekarang kita masuk ke bagian fitur tambahannya Kedua HP ini dapat ditambahkan external memory hingga 1TB Sangat jarang sekali ponsel dengan harga 2 jutaan dapat fitur seperti ini Fitur tambahan selanjutnya yang tidak dimiliki oleh Realme C35 adalah stereo speaker OPPO A57 dibekali speaker yang sudah stereo Jadi suara yang dikeluarkan lebih terasa hidup Karena dari bagian bawah maupun bagian atas akan terdengar suaranya Membuat kita lebih betah ketika nonton Youtube maupun streaming video Tetapi untuk Realme C35 hanya dibekali mono speaker saja Sangat disayangkan ketika HP yang ditujukan untuk bermain game Tetapi tidak memiliki audio yang stereo Selain itu juga fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh Realme C35 adalah RAM virtual yang dapat diekspansi hingga 4GB Jadi seolah-olah kita memiliki HP yang mempunyai RAM 8GB Bagaimana? Tata ringga? Tetapi jangan disamakan dengan RAM virtual 8GB dengan RAM yang asli bawaannya Karena kecepatannya sudah pasti berbeda Nah buat kalian yang penasaran cara ekspansinya RAM virtualnya Berikut caranya guys Pertama kalian buka pengaturannya Kemudian scroll ke bagian bawah Cari pilihan tentang perangkat Kemudian disini ada tulisan RAM 4GB plus 1GB Nah ini yang akan kita pilih Kemudian disini ada tulisan penambahan RAM yang diinginkan Mau diekspansi 1GB, 2GB, ataupun 4GB terserah selera masing-masing Nah disini bisa kita lihat Kalau kita pilih yang 4GB Otomatis akan menjadi HP yang mempunyai RAM 8GB Nah itu dia tadi perbandingan antara Oppo A57 dan Realme C35 Bagaimana teman-teman apakah sudah bisa menentukan pilihan Apakah Oppo A57 atau Realme C35 Nah saran saya sih buat teman-teman yang ingin membeli untuk kebutuhan hanya bersosial media Alangkah baiknya memilih Oppo A57 Tapi buat teman-teman yang ingin bersosial media dengan bermain game Bisa memilih Realme C35 Jadi tentukan sendiri pilihan teman-teman Semoga ada manfaatnya Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Di bawah kolom ini Supaya saya bisa lebih termotivasi untuk membuat video komparasi HP terbaru lainnya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh